Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua bila kita perhatikan fork sepeda di bagian ujung tempat asroda dipasang posisinya tidak tepat di garis sumbu batang fork atau bila kita perhatikan fork rigid lama seperti sepeda ontel atau sepeda federal bentuknya tidak lurus tetapi bengkok ke arah depan apa maksud dan fungsi bentuk fork seperti itu mari kita telusuri satu persatu sebelumnya terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum mohon bantuan yang untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video fork offset fork offset adalah jarak antara asroda depan dan garis tengah fork garis yang melalui bagian tengah hit tube fork offset dibuat lebih condong ke depan dari mahkota fork dan penempatan asroda depan yang lebih rendah produsen fork sekarang menawarkan beberapa fork dengan beberapa opsi fork offset rock shock memiliki offset 37mm dan 44mm di ban 650b dan 42mm atau 51mm untuk fork ban 29 inci fork offset mempengaruhi jejak atau ground trail offset yang lebih panjang menghasilkan jejak yang lebih sedikit yang membuat kemudi lebih ringan namun lebih kaku sebaliknya garpu offset yang lebih pendek akan menambah jejak yang membuat kemudi lebih stabil dan lebih berat terutama di tikungan curam atau bagian bergelombang fork offset juga mempengaruhi bagian tengah depan offset yang lebih pendek berarti sepeda yang lebih pendek serta jarak antara tangan pesepeda dengan poros asroda depan karena alasan ini menaikkan fork offset terasa seperti memendekkan stem karena posisi roda depan berada lebih jauh dari tangan ground trail ground trail adalah jarak horizontal antara bidang kontak ban depan dan titik di mana sumbu kemudi bertemu dengan tanah jejak tanah memberikan indikasi seberapa stabil kemudi sepeda nantinya secara teknis ini kurang akurat dibandingkan jejak mekanis atau mechanical trail tetapi lebih mudah untuk divisualisasikan dan ini adalah pengukuran yang biasanya terdapat dalam data geometri sepeda tertulis sebagai trail panjang ground trail dipengaruhi oleh 3 faktor ukuran roda, sudut heat tube, dan fork offset semakin tegak kemiringan heat tube semakin pendek offset atau semakin besar ukuran roda semakin besar pula jejak atau trail secara umum semakin besar trail kemudi akan semakin stabil ini karena ada gaya pemulihan saat kemudi diputar dari arah lurus ke depan yang berfungsi untuk memusatkan kembali kemudi ke garis depan gaya ini terkait dengan ground trail mechanical trail mechanical trail adalah jarak antara bidang kontak ban depan dan sumbu kemudi bila diukur pada sudut 90 derajat dari sumbu kemudi juga dikenal sebagai jejak nyata jejak mekanis terkait erat dengan jejak tanah di mana peningkatan salah satunya akan meningkatkan jejak lainnya jejak mekanis seperti tautan yang terhubung ke roda kastor Anda dapat menganggapnya sebagai tuas virtual yang menghubungkan bidang kontak ke sumbu kemudi semakin panjang tuas ini semakin kecil pengaruh sudut kemudi saat roda terbelokkan dari garis arah gerak oleh jarak lateral tertentu misalnya ban terbelokkan ketika melindas batu atau jika unik kemudi terbelokkan dari jalur dengan sudut tertentu akan ada torsi pemulihan yang lebih kuat yang bekerja untuk meluruskannya kembali angka jejak mekanis yang lebih tinggi menyeratkan bahwa kemudi cenderung tetap lurus di medan yang berat tetapi dibutuhkan tenaga yang lebih besar ketika memutar kemudi jejak mekanis yang lebih besar menyebabkan kemudi lebih berat saat diputar jadi dengan kata lain jejak mekanis yang lebih panjang berarti kemudi yang lebih stabil tetapi lebih berat alasan utama merancang sepeda dengan jejak mekanis yang lebih panjang adalah untuk mengurangi kemungkinan jejak menjadi negatif saat menabrak rintangan perubahan gradien atau tikungan tajam jejak negatif menyebabkan efek kastor ke belakang membuat kemudi tidak stabil dan sulit ditangani jejak mekanis juga merupakan salah satu prasarat yang sering dikutip agar sepeda cukup stabil ketika bersepeda dengan melepaskan tangan semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam guys selamat menikmati Terima kasih.